Selamat pagi ya semuanya nih pekerjaan Torsi ini hari Senin Torsi ini oblak torsinya ini ini ya coba dibayang-bayangkan wang nah dia oblaknya ini semua itu ya berarti lahar torsinya ini tadi sudah buka seperti biasa buka shock letter baru kita ini harus ukur ya coba ukur wang jadi udah drum brake nya juga udah dibuka terus ini udah dibuka nih si pernya selang maksudnya hanya ukurannya berapa 445 jadi nanti dikembalin lagi ukurannya jadi sebelum buka torsi itu selalu begitu ya jadi pengukuran yang biar nggak diulang-ulang kalau nggak diukur nanti salah ulang-ulang nanti pas kita masang setelah ini ini karena dibuka semua itu semua baut dua tadi jadi pas masangnya itu ukurannya segitu lagi ya harus pas lagi awal lagi biar nanti nggak ketinggian nggak kerendahan ya mungkin proses ini diulang-ulang ya proses penggantian dari Torsi cuma nggak apa-apalah biar pada biar lebih mengerti dan kita juga sambil belajar sebenarnya yang kerja paling cepat seperti apa kan karena diulang-ulang sekarang kita cari pekerjaan yang lebih cepat Oke ya kita lanjutkan nanti lagi dibuka dulu nanti kita lanjut dengan melepas dua baut tadi bautnya masih di balik ya mana bautnya nah ini ini satu dua baut kan di sini nih ini satu bautnya dari sini satu ini sudah turun semuanya ya tapi nanti kalau masangnya tidak boleh di dapet di bawah ya maket dapetnya di atas di mobil kalau di bawah nanti nggak bisa diukur ya terutama kan nanti masang ininya nih yang ukuran itu kan supaya masang ininya bagus lagi nggak rosak Torsi batang Torsi yang ini batang Torsi ya itu tujuannya ini lebih rusak ini kayaknya nih yang oblak jadi seperti itu ini perbandingan sama ini ya itu kan modelnya Torsi ini kita lihat ini ini modelnya kayak gini nih tuh ya ini ada torsinya jadi modelnya kayak rigid gitu aja belakang eh sorry dari kiri ke kanan tuh ada asut ada pernya ada sebul eker di depannya ada karet nggak tahu karetnya suka di sini ada karet nih di dalam sodak ini nih ada karet ya nggak tahu kuat apa nggak karetnya kan belum tahu ya jadi mungkin lebih karet kan lebih kuat dibanding lahar ke lahar kena air rusak gitu ya kalau karet kena air nggak apa-apa terus kita bandingin dengan yang sorry yang 406 ini 406 modelnya seperti apa lain lagi ya dia motif modelnya murtilink 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 nih ah dia kan murtilink tuh jadi ini independen yang sesungguh-sungguhnya independen karena di kiri ke kanan itu tidak ada hubungannya hanya yang dihubungkan sama stabilizer doang batang ya seperti itu jadi disini ada ada motor disini ada ada link stabil ada disitu ya cuma kelihatan kita sepeda videonya kan ada kayak terot gitu ya satu terus lagi kayak arem nih ya jadi mirip-mirip yang depan cuman dia tidak bisa belok sorry bisa belok pasif 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 steering ya sebutannya kalau dia belok terlalu ekstrim miring dia akan belok jadi kalau kita belokin ke kiri setiapnya dengan kecepatan tinggi gitu ya karena dia kedorong juga akan naik ke atas dia akan belok maksimal lima derajat ya ke kiri juga gitu sorry kiri apa kanan ya ke kiri kiri juga jadi mobil tidak limbung ya ini ada 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 pasif steering seperti itu karena kenapa bisa demikian karena dia motilink ya kalau dia semakin ke atas dia akan rodanya akan masuk ke dalam ya kayak tuin gitu kalau kita tekan aja ke atas di belok ya karena dia modelnya motilink tuh link itu jadi tapi tapi kalau rusak ya lumayan banyak juga seperti terot long terot sama ada bulging juga disitu ya ya jadi plus minus ya mungkin yang paling enak suspensi model seperti ini lebih kecepatan tingginya lebih enak ya lebih napak ya plus minus ya mungkin yang tadi yang lebih simpel kayak 207 terus satu lagi 207 sama 307 807 dia lebih simpel tetapi dia lebih keras ya kalau ini lebih empuk Oh sorry ini juga keras juga ya ini empuk ini lebih independen seperti kiri ke kanan kan dia terpisah satu lengan ayun kalau ini kan ada as yang terhubung kiri makanan ya gitu ya mengenai suspensi kalau rasa sih tergantung yang ngerasain aja oke itu dulu untuk suspensinya kita lanjut ini dibuka yang arem yang sini ya sorry ini torsi yang sebelah sebelah kiri itu udah dibuka torsinya berarti ini sudah bebas sudah tidak bisa bergerak-gerak lagi karena sudah dilepas jadi pernya itu ya torsi itu yang kenapa dia bisa mah eh suspensinya bisa ampuk atau bergerak-gerak atau bisa main ya karena torsi ini torsi ini kan terpelintir-pelintir yang satu ditahan di di ujung satunya yang satu dimasukin ke sini ke arem ya saat ini arem bekerja torsi ini melintir-pelintir semakin ini besar semakin keras ya makanya ini bedanya sama yang tipe yang 2005-2005 lebih lebih kecil tahun 2005-2005 ya lebih kecil satu mili maka dia lebih empuk ya lebih empuk dan lebih sedikit lebih pendek kalau mau ini empuk yang tipe ini kecilinnya aja ininya satu mili ini batang torsinya dibuka satu mili kemungkinan lebih empuk itu teori saja ya karena saya pernah ukur itu beda satu mili untuk torsi yang sudah ini udah dibuka nih ya torsinya sebelah kanan sama aja kiri makanan ada torsinya satu lagi batangnya di sini nih stabilizer di dalam sebentar lagi mau dibuka ada tiga ya jumlahnya kalau yang satu fungsinya sebagai stabilizer kalau yang ini yang warna merah dua biji tadi itu buat eh buat sebagai apa pernya lah gitu ya sebagai apa pernya sebagai pengganti per pengganti ya per dia udah per aja ini lagi dibuka nih agak keras yang ini ya udah ya tuh nah tuh ya seperti ini ini kan pemakan coba tarikin ding ini kemakan apa tidak hancur ya udah udah ganti ya ini mah nggak ya ding ini aja nih yang bagian luarnya temakan jadi oblak atau yang sebelah sini nah kita buka yang sebelah kanan kanan pak kiri kanan deh kanan kanan namanya kanan nih kita buka oke siap mantap mantap wah ini lebih parah nih tuh ini lebih kena lagi ya tuh jadi ini yang lebih parah makanya kalau bisa jangan di sering steam ya kalau saran saya sih ini oblak ya ini ganti lah jebol nih ini jebol nih itu nggak ya ini satu nih jebol nih ada empat jumlahnya ada satu dua tiga empat satu dua tiga empat tuh yang nih jebol nanti kita ganti ini satu ini lahar kita ganti nah ini jebol ya hancur ya sama apa bersilindar belakangan ya bilang dulu sama orangnya suruh SMS tadi oke ini ini biar 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 nanti ada dokumentasi kucur ya udah basah sini ya ya udah nanti aja itu belakangan kita mau bubut ini ya ini biasanya yang dibubut ininya kita bawa nih as yang panjang itu kita kita bawa bubut nanti di bubut saya nggak ngikutin betongan bubut karena sudah bikin videonya sebelumnya tinggal dibuka lagi mereka caranya biasanya dilah dulu setelah dilah dibubut tapi ini dilepas dulu biasanya dipres ini bisa dikeluarin kesana keluarin kesana nanti ininya doang nih panjangnya sejengkal lebih lah nanti ini dilahsut dibubut udah gitu doang cuma karena ngelepas lepasinnya berat susah harus pres yang besar ya sudah agak mahal ya oke dulu ya nanti saya update lagi sudah datang nih si kebutannya ini sudah diratain ini sudah dikasih gemuk ya rata ini juga sama tuh sudah rata nanti direlap dikasih gemuk biar banyak ini sudah diganti nih Oplak tadi yang sini terus yang ini masih lumayan bagus yang ini yang diganti ya dari ganti terus pelagi dengan masang ini laharnya seperti ini akhirnya gini ini laharnya kemudian 2 biji 2 biji kiri 2 biji kanan lagi dibuka sama mengecek tinggal diketok dikeluarin yang ini ya nanti kan yang belum diganti laharnya itu lagi yang sana lagi diganti yang ini di laharnya kiri kanan ya diganti sini sini itu diganti laharnya udah nanti kita rakit dulu ya tapi biasanya ini dipasang yang ini dipasang duluan arahnya nanti belakangan nah ini laharnya sudah hancur coba yang ini kan harusnya begini laharnya tuh tapi yang ini sudah obak pelur ya sudah hancur nanti ini dimasukin ke sana laharnya ya ada pada atas bawah nanti laharnya ya diketok aja dimasukinnya gampang kalau diketok kok ya diketok aja seperti itu sampai mentuk yang sebelahnya juga sama diketok tapi sampai agak dalam ya karena dibawa nanti ada hasilnya dipasang seperti itu ya sampai dalam terus nanti dipasang sil ini yang original silnya tapi kalau bisa jangan kan di steam kalau di steam sama aja masuk juga kalau cuci cuci biasa aja harusnya karena kalau steam kan kenceng ya airnya bisa masuk bisa merusak lahar itu yang ditawar ya gitu ya itu lagi masang lagi masang sil agak sedikit masuk juga karena diluarnya nanti ada stabilizer ya harus dipasang ini sudah diganti karet ya bahan keras ini poliester tapi masih tempuk ya dipasang di arm nanti diukur pas masang ini kakak torsi ini nanti diukur ketinggiannya biar sama lagi seperti yang tadi eh sekarang lagi masang yang kanan dulu nah ini yang kanan lagi dipasang nanti yang kanan selesai baru yang kiri semuanya 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 terbuka eh terbuka Tengok akan semuanya yang baru gemuknya biar banyak jangan ragu-ragu oke tinggal masukin lagi terus tinggal masang torsi dan diukur ya ya untuk caranya kan sudah bikin ya nanti takut bosen yang pasti tadi sudah diukur ke sini ini sudah dipasang kabel rem pipanya sok leker sudah torsi sudah ya kalau mau lihat prosesnya ya dilihat aja di video sebelumnya ada ya jadi diulang-ulang nanti takut bosen jadi ini hanya ulasan seperti itu ya yang kanan sudah yang kiri sudah nanti dipasang banyak pasang bahan nanti dicoba bunyi-bunyinya yang kiri juga sama sudah diganti eh sudah dipasang sok leker selang rem terus selang rem tangan terus ini apa namanya drum brake ya dipasang juga terus kenal pot sudah tadi kan kenal pot turunin kenal pot sok leker sudah ya jadi nanti tinggal dikencangkan pasang ban nanti kita coba dan sudah diukur ya pakai mikar jadi nanti kita tinggal tes tes jalan ya mudah-mudahan bagus sudah selesai ya tinggal nyoba sudah dipasang ban sudah ditorsi eh ketinggiannya balik semula ya kembali ke asalnya karena saat dibuka saya diukur jadi sudah dikembalikan tinggal coba test dep nanti saya inkol lagi hasilnya ya kalau kurang minyak minyak rem seperti ini tandanya Hai gambar ininya nyala nih stopnya juga nyala ya jadi itu tandanya minyak remnya kurang nah kalau sudah ditambah masih jadi aman ya jadi tinggal ditambah aja sudah cukup Pak sudah udah ya tinggal ditambah minyak rem ya dia jadi aman ya kalau dia kurang pasti dia nyala oke ya itu sudah sedikit informasi karena tadi kan dibuka remnya jadi minyak remnya ditambah sudah mati ya saya mencoba dulu jadi hasilnya itu bunyi-bunyi belakang tuh sudah bagus ya sudah hilang mudah-mudahan tidak timbul lagi tetapi yang bagian depan masih ada sedikit bunyi ya maksudnya ada bunyi di bagian depan tapi karena orderannya yang belakang ya kita belakang dulu mungkin yang depan nanti kita cek yang rusaknya aja tapi tidak diperbaiki hanya diperiksa saja ya mungkin itu dulu ya untuk perbaikan mobil 206 itu suspensi belakang torsi belakang semoga ada manfaatnya ya sampai jumpa lagi di video berikutnya selamat menikmati